Pemerintah berencana menaikkan tarif masuk ke Candi Borobudur, naiknya ya, sudah ada informasi katanya naiknya ke Candi Borobudur. Bagi Anda yang mau naik, diterapkan tarifnya sekitar 750 ribu rupiah. Meski rencana ini belum final, wacana kenaikan harga tiket ini ramai dibicarakan. Banyak yang berpendapat harga ini terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga tiket situs UNESCO lainnya. Kami punya beberapa datanya berikut perbandingan tiket beberapa situs UNESCO yang kami ambil dari detik traveler ya. Kita lihat ya, ini adalah yang pertama, yang pertama The Great Wall of China. Dibangun pada masa pemerintahan Nina Stimming, panjang totalnya 21 ribu kilometer. Tapi yang betul-betul terjaga, ini juga mereka juga menghadapi masalah yang sama. Betul-betul terjaga hanya 8.850 kilometer. Kemudian The Great Wall of China sebelumnya terdiri dari beberapa bagian, yang bagian yang dianggap paling tua prediksinya di atas 2.500 tahun. Dan untuk ke Great Wall of China biasanya tergantung mau datang ke seksion mana ya. Yang paling terkenal namanya seksion Badaling, tapi yang paling dekat dengan Beijing yaitu Mutianyu. Nah di sini ada beberapa tiketnya, tiketnya kalau jalur biasa ini biasanya di Badaling, 40 yuan ya, 40 yuan sekitar 86 ribu per orang. Dan kemudian ada jalur plus sebesar 100 yuan, ini biasanya di Mutianyu. Ini sudah termasuk dengan cable car ya, cable car pulang pergi. Jadi Anda bisa naik cable car pulang pergi gitu ya. Oke, ini The Great Wall of China. Yang berikutnya kita lihat, yang berikutnya adalah Piramida Giza di Mesir. Ini merupakan makam Raja-Raja Mesir kuno, merupakan struktur piramid terbesar di dunia. Nah data dari situs resmi Giza Piramid, tur setengah hari USD 25 dolar, sekitar 350 ribu rupiah per orang. Lalu untuk yang lengkap sampai bazar termasuk, ini sekitar 720 ribu rupiah per orang atau USD 50. Nah ini berkeliling sekitar 8 jam, ini kelilingnya 8 jam ya, 8 jam dan ada guide-nya ya. Oke berarti sudah termasuk di dalamnya. Kita lihat yang lainnya, ini ada Angkor Wat di Kamboja. Ini yang dikatakan paling mirip dengan Borobudur. Angkor Wat ini adalah situs candi terbesar di dunia dan erat kaitannya dengan agama Buddha. Luasnya sekitar 162 hektare, dibangun di abad ke-12. Tiket masuknya sekarang kita lihat, tiket masuknya 59,89 dolar Amerika, sekitar 865 ribu rupiah. Ini satu hari ya, ini full day trip satu hari. Tapi di sini semuanya sudah bisa menikmati sejarahnya tanpa guide manusia. Jadi ada storytelling ditayangkan secara virtual. Nah yang berikutnya kita lihat adalah kita ke Eropa sekarang, Stonehenge. Stonehenge di Inggris yang merupakan tumpukan batu-batu besar yang ini ya. Sering banget kita lihat, tumpukan batu-batu besar didirikan tahun 2500 tahun sebelum masehi. Tiket masuk ke sini yang paling murah, sudah dengan panduan audio ya. Yang paling murah adalah 360 ribu per orang. Pakai headphones gitu sambil dengarkan informasi dengan beragam bahasa yang bisa dipilih. Harganya segitu, kemudian tiket tour setengah hari plus panduan audio. Ada 58 pound, pound sterling sekitar 1 juta rupiah per orang. Kemudian ada tiket tour campuran di dua lokasi yaitu Stonehenge dan Bas. Harganya 82 pound sterling sekitar 1,4 juta rupiah per orang. Oke ini perbandingan dengan situs yang diakui UNESCO lainnya.